Intro Pelaku perampokan di dalam angkutan umum yang kerap beraksi di jalan sisi Ngama Raja Medan berhasil diamankan petugas. Pelaku rampok yang berjumlah 3 orang tersebut, 2 diantaranya berhasil diamankan polisi, yakni berinsial JN dan VB. Sementara rekannya UM masih dalam pengejaran Polsek Patumbak. Modus pelaku perampokan berpura-pura membantu korbannya dengan mencari angkut. Setelah korban di dalam angkut, pelaku juga ikut naik dan sementara seorang rekannya mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Setelah angkut jalan, para pelaku langsung mencikit korbannya dan merampas telpon genggam milik korban. Korban berusaha melawan sambil berteriak, sehingga supir angkut yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghentikan angkutnya. Pelaku berhasil kabur dengan membawa telpon genggam milik korban. Polisi pun berhasil melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku, namun saat dilakukan pengejaran, pelaku berhasil kabur sehingga dilakukan tindak tegas penembakan di bagian kaki kedua pelaku. Kita amankan 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan, yang mana kedua pelaku ini yang seluruhnya adalah 3 orang, namun 1 orang tidak tertangkap, dalam hal ini menjadi TPO kita. 2 pelaku, 3 pelaku ini merampas dan dengan cara melakukan kekerasan dengan bentuk mencekik korban. Kemudian sempat melarikan diri dari satu pelaku yang sempat melarikan diri tersebut, berhasil diamankan oleh petugas kita. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap tersangka yang lainnya, satu lainnya diamankan juga. Dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha menyerang petugas dan kita lumpuhkan pada saat itu. Barangnya kita amankan satu sepeda motor milik pelaku dan satu buah handphone milik dari korban yang diambil oleh para pelaku. Dari Medan Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!